Pemirsa realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Murojambi sampai dengan 29 Desember 2022 beberapa waktu lalu. BPKAD menyebut terserap mencapai 95,94% dan silpa 53 miliar rupiah. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBDP Murojambi tahun 2022 lalu mencapai 53 miliar rupiah. Kepala BPKAD Kabupaten Murojambi alias menyebut silpa ini masih belum diklasifikasikan silpa bermerek atau silpa bebas. Dari segi realisasi hingga 29 Desember lalu atau tutup kas, yang terserap hanya 95,94% atau sekitar 1,37 triliun rupiah. Hingga terakhir tutup kas, ada anggaran sebesar 53 miliar rupiah yang tidak terserap. Artinya persentase untuk realisasi belanja untuk Kabupaten Murojambi tahun anggaran 2022 sampai dengan posisi pertanggal 29 Desember atau tutup kas itu kisaran 95,94%. Sisa sekitar 1,37 triliun rupiah. Artinya ada di posisi kas itu kurang lebih silpa 53 miliar rupiah. Sisa di gunung kan itu bagaimana? Nanti setelah di BPK baru kita pastikan, nanti kita klasifikasikan kelompokkan, mana yang silpa bebas, mana yang silpa bermerek. Itu BPK nanti akan berdasarkan posisi audit nanti. Alias juga meminta kepada seluruh OPD di lingkup Kabupaten Murojambi untuk mempersiapkan laporan keuangan, di mana nantinya laporan ini akan dilaporkan ke BPK dan telah dilakukan launching DPA oleh PJ Bupati Murojambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!